Intro Hai, salam sehat luar biasa Oke, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana cara untuk melakukan hidrolisasi dari KK Hydrogen Water Bottle Sebelum ini saya akan ucapkan selamat bagi Anda yang sudah memiliki KK HWB ini Oke, langkah pertama bagaimana cara untuk melakukan hidrolisasi Yaitu kita buka dulu tutup botolnya Ya, dan setelah itu baru kita tuangkan air Berapa banyak air yang dituangkan? Kurang lebih 450 ml atau setinggi dari leher botol HWB ini Oke, ya Sudah selesai, kita langsung tutup kembali Dan setelah itu baru kita akan tekan tombol on Tekan tombol on setelah perlahan-lahan Sampai terdengar bunyi beep Ya, oke Tandanya lampu yang ada di dalam botol HWB ini dia akan warna-warni Ya, dan proses ini akan memakan waktu kurang lebih 5 menit Ya, kita tunggu sampai proses hidrolisasi berjalan selesai Ya, ini lampunya sudah mati Artinya adalah proses hidrolisasi sudah selesai Dan setelah ini Anda sudah bisa langsung meminum air yang sudah kita proses hidrolisasi Oke, dan ingat Kami menyarankan Untuk air ini diminum jangan langsung dari botolnya Ya, untuk menghindari terkontaminasinya Ya, jadi Anda pastikan untuk meminum air ini langsung tuangkan ke dalam gelas Setelah itu baru Anda silakan untuk mengkonsumsi air yang sudah diproses hidrolisasi Ya, sebagai informasi air yang sudah di hidrolisasi yang ada dalam botol ini Pastikan Anda minum sampai waktu 3 jam Tidak boleh melibihi dari 3 jam Kenapa? Karena kalau Anda lebih dari 3 jam Kader dari hidrogen akan berkurang Dan apabila Anda mau melakukan hidrolisasi kembali Silakan Anda lakukan dan pastikan bahwa air yang ada dalam botol ini Anda sudah isi penuh kembali Dan Anda lakukan kembali hidrolisasi Ya, baik demikian informasi bagaimana cara penggunaan dari KKHWB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!